Sebelumnya mohon maaf baru bisa upload lagi, selain karena membutuhkan energi di setiap reading, saya juga sedang sangat sibuk. Kali ini saya membuat reading tanpa pendalaman kisah dari kartu yang terkait satu sama lain. Sekali lagi saya akan menjelaskan arti divine maskulin yang sering saya pakai, divine maskulin adalah makhluk Tuhan yang berenergi maskulin yang sebagian besar dimiliki oleh pria. Sedangkan divine feminin adalah makhluk Tuhan yang memiliki energi feminin yang sebagian besar dimiliki oleh wanita. Yang akan saya sebutkan di video ini adalah murni dari apa adanya kartu yang jatuh. Silahkan kalian sendiri yang memahaminya dan mengambil pesan dan pelajaran dari setiap kartu-kartu. Kartu semesta untuk twin flame menginformasikan tentang kondisi semesta untuk pasangan twin flame ini. Pertama, trauma-trauma dari masa lalu masih mempengaruhi, luka karena ketakutan dan konflik masa lalu. Kedua, pasangan karmik, sebenarnya karmik datang memaksa untuk tumbuh. Ketiga, self-love, rumus kimia untuk hati. Kartu divine maskulin ini mencerminkan pikiran divine maskulin yang menguasai perasaannya kepada divine feminin dan yang keluar adalah Pertama, apakah kamu tahu kamu memiliki mata yang indah? Kedua, kamu sangat cantik. Ketiga, aku menyukai bentuk tubuhmu. Keempat, hanya memandang wajahmu membuatku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Kelima, aku selalu mengingat semua tentang pertemuan kita. Keenam, sebenarnya aku ingin menemuimu, tetapi aku sangat takut. Ketujuh, aku sedang berusaha fokus kepada perbaikan raga, pikiran, dan jiwa. Kartu divine feminin ini menceritakan tentang perasaan divine feminin kepada divine maskulin yang menguasai emosinya dan yang keluar adalah Pertama, aku masih mencintaimu. Kedua, kamu mengghostingku dan sekarang kamu ingin aku kembali. Ketiga, semua tentang koneksi ini membuatku hampir gila. Keempat, kamu sangat cerdas. Kelima, akhir-akhir ini aku merasa sangat emosional. Keenam, sebenarnya aku sangat ingin kamu membelikanku sesuatu yang bisa mengingatkanku tentangmu. Ketujuh, kapan sih kamu membuka topengmu? Kartu koneksi di antara pasangan ini menggambarkan energi yang sedang mengitari perasaan keduanya. Pertama, kekanakan, ku akui, di depanmu sikapku tidak dewasa. Kedua, pelin-pelan, kamu berhak mendapatkan kepastian yang lebih baik daripada ketidakpastian. Ketiga, terobsesi, tidak bisa berhenti berpikir tentangmu dan selalu kembali padamu, membuatku tersiksa. Keempat, tepat waktu, percaya bahwa semua akan terjadi di saat yang tepat. Kelima, bertepuk sebelah tangan, hanya ada satu pihak yang berusaha dalam hubungan ini, seolah cinta tidak berbalas. Keenam, komunikasi, mengirimimu sinyal, karena tahu hanya kamu yang bisa menerimanya. Kartu penjelasan yang seharusnya menjadi perhatian dalam hidup masing-masing, kartu ini memperjelas rasa, keinginan, atau masalah yang sebaiknya diatasi. Pertama, energi kuat yang terasa adalah cincin pengikat hubungan, ingin memberi cincin pertunangan, ingin berkomitmen, penyatuan divine maskulin dan divine feminin. Kedua, mengenai perasaan divine maskulin dan divine feminin yang sering mengganggu, yaitu, saling mencerminkan diri masing-masing di semua sisi. Sikapnya adalah sikapku, koneksi mengeluarkan semua luka yang sama-sama pernah dimiliki, intropeksi diri. Ketiga, ada yang perlu diperhatikan, yaitu, bercerita atau curhat dengan teman-teman untuk mengeluarkan beban jiwa, moving on dari masa lalu, menyukai dan menikmati kesendirian, bahagia dengan diri sendiri, bersenang-senang. Kartu healing yang bisa dijadikan motivasi, yang keluar adalah. Pertama, kalau dia merasa ada yang berkurang dari hidupnya, itu artinya dia sedang kehilangan kamu. Kedua, kita itu sebenarnya takut ditolak, dan takut cinta tidak dibalas, bukan takut menjalin suatu hubungan. Ketiga, kamu adalah orang hebat, buktinya punya backingan yang maha kuat, kamu punya Tuhan. Kartu self-care untuk memahami diri sendiri, sepertinya di reading ini mempunyai tarikan kuat di antara pasangan, yaitu energi keintiman. Yang keluar adalah kartu sek yang artinya, perhatikan kehidupan energi keintiman, karena biasanya ada luka yang harus dihiling. Yang disebabkan adanya blok dari trauma masa lalu, pandangan, atau pemahaman pola pikir yang membentuk mental, dan anggapan salah tentang area ini. Daerah keintiman adalah salah satu energi yang sakral. Note, kedepannya, jika ada reading yang menyangkut tentang energi intim seperti ini, saya akan memakai kata sek, agar tidak dianggap pelanggaran atau dibatasi oleh YouTube. Demikian bentangan kartu-kartu di reading ini, semoga bisa diambil pesan dan hikmahnya. Terima kasih telah menonton!